yang cukup unik hari bela negara hutang seumur hidup negara pada Minangkabau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam asyik, salam sehat dan salam bela negara, 4 hari lagi Indonesia memperingati hari bela negara ada satu tulisan yang menarik dari Bapak Surya Dwi Putra ini ketua bidang ideologi politik dan kebangsaan atau SAPMA Pemuda Pancasila di Sumatera Perat judulnya cukup unik hari bela negara hutang seumur hidup negara pada Minangkabau nah kalau umpama Cangkru Kanesia nonton video yang saya posting sebelumnya yang linknya di atas tentang bela negara dari Rimba Minangkabau ini pas juga, nah ini menarik bahwasannya setiap tanggal 19 Desember Indonesia ini memperingati hari bela negara hari bela negara adalah hari untuk memperingati deklarasi pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tahun 1948 di Sumatera Barat di bawah kemimpinan Mester Safruddin Prawiran Negara nah semenjak diproklamirkan PDRI ini menjadi musuh nomor satu Belanda tokoh-tokoh PDRI harus bergerak terus menerus sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda nah rombongan mereka kerap tidur di hutan belantara di pinggiri sungai Batanghari dan sangat kekurangan bahan makanan kalau melihat yang infografis yang awal itu juga teman-teman bisa baca nah rombongan mereka ini mereka pun harus menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain tentunya untuk dalam kondisi seperti itu nah kondisi PDRI yang selalu bergerilya keluar masuk hutan itu diecek radio Belanda sebagai pemerintah dalam rimba Indonesia nah meski dijuluki pemerintahan dalam rimba Indonesia dengan adanya PDRI tidak terjadilah vakum of power nah ini kenapa vakum of power di Indonesia karena agresi militer Belanda kedua yang memporah-porandakan ibu kota yang saat itu di Jogja kemudian Saffruddin Prawiran Negara diberi mandat oleh Bung Hatta dan Bung Karno untuk membentuk PDRI ini tentu Belanda tidak serta-merta mengambil alih kekuasaan itu nah bahkan dalam rimba tersebut Saffruddin sempat membalas ejekan Belanda bunyinya kira-kira kami meskipun dalam rimba masih tetap di wilayah Republik Indonesia karena itu kami pemerintah yang sah tapi Belanda waktu negerinya didupi Jerman pemerintahnya mengungsi ke Inggris padahal menurut undang-undang dasarnya sendiri menyatakan bahwa kedudukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya nah apakah Inggris jadi wilayah kekuasaan Belanda yang jelas pemerintah Belanda tidak sah ujar Saffruddin berawiran negara nah Ranah Minang menyerukan kepada segenap angkatan perang untuk bertempur kempurlah Belanda dimanapun berada dengan apa saja mereka harus dapat dibasmi jangan letakkan senjata menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin camkanlah hal ini untuk menghindari tipuan-tipuan musuh nah ini spiritnya pasca stabilnya pemerintahan 13 Juli 1949 Mr. Saffruddin perawiran negara kembali menyerahkan mandatnya kepada pemerintah Republik Indonesia nah tapi Minangkabu masih mendapat kebijakan-kebijakan yang tak mengenakan dari pemerintah pusat nah jangankan dikabulkan daerah istimewa Minangkabu bahkan banyak diskriminasi yang terjadi apalagi pasca pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang lahir akibat kekejauhan masyarakat atas tidak meratanya pembangunan nama orang Minangkabu yang lahir sebelum peristiwa PRRI kental bernuansa islami nama-nama ini semisal Muhammad Hatta Yamin Amrullah Ibrahim Tan Malaka kemudian Burhanudena setelah peristiwa PRRI ada upaya untuk menutupi identitas yang dinilai sebagai orang-orang kalah menurut orang tua orang-orang tua hal ini bagian dari strategi dalam bertahan hidup nah menurut penulis ini kakeknya sempat menjelaskan perubahan tipe nama ini berdampak pada munculnya semangat baru dari orang-orang Minangkabu mereka seakan mengubah diri tetapi tidak memutus ikatan dari Minangkabu perubahan tipe nama ini juga mempermudah urusan administrasi contoh lebih mudah mendapatkan tanda tangan untuk akta kelahiran saat melaporkan kelahiran nah sementara bagi mereka yang merantau ke Jawa maka lebih mudah diterima ke dalam institusi pemerintah nah waktu itu strateginya mendekatkan diri ke pusat dengan cara mengganti nama yang ke Jawa-Jawaan atau mengganti nama yang menghilangkan identitas keminangannya nah dari tulisan ini tentu kita berharap jas merah kita tidak melupakan sejarah bahwasannya pemerintah darurat publik Indonesia dulu itu ada di Minangkabu cukup lama dan kiprahnya ini menjadi apa namanya penyelamat NKRI jadi jangan lupa dengan sejarah semoga dengan semangat hari Bila Negara yang ke 74 ini tidak ada lagi diskriminasi jangan sampai air susu dibalas dengan air toba dan kita Bila Negara dengan hal apapun mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi tentu dengan spirit kebaikan untuk sesama untuk alam dan untuk Indonesia dan jangan lupa tetap berdoa alam juga kurang bersahabat akhir-akhir ini banyak musibah rawatlah alam rawatlah Indonesia dan rawat kita semua salam asik salam Bila Negara dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati